Saya suka menolong koruptor. Suka menolong koruptor? Masya Allah. Cara nolongnya gimana? Kalau koruptor, itu sekali berbuat, bisa satu negara dihubungkan. Perampok, ya satu kampungnya nggak mungkin. Paling banter dua rumah, sebelah rumah dirampok gitu kan. Itu udah hebat, udah luar biasa. Pak Doper, apa-apa nggak takut, Pak? Pak, nggak takut mati, nggak takut dibunuh orang gitu kan. Atau nggak takut nanti ada orang yang dendam sama bapak gitu. Gara-gara bapak menjarain orang, nangkep-nangkepin korupsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarokallah. Hari ini, saya bersama Bapak Nopil Baswedan. Masya Allah, biasa kita ketemu di TV. Saya lihat beliau ini di TV. Sekarang, Alhamdulillah, Allah pertemukan langsung. Silatrahim langsung, Masya Allah. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Pak Nopil? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah, wajah orang soleh memang betul-betul. Masya Allah. Tapi ini kebalik nih, saya. Saya yang datang apa? Pak Nopil yang datang nih. Tentang apa? 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 Masya Allah. Alhamdulillah, ya. Dipertemukan dengan orang baik, di tempat yang baik, Masya Allah. Ya, mudah-mudahan kita semua istiqomah berbuat baik, Insya Allah. Amin. Amin. Gimana, Pak Nopil? Saya kan biasanya kan tahu Pak Nopil kan di TV, terus di media sosial, ya kan? Terus saya lihat, saya sangka itu editan, matanya itu kan, yang di sebelah kiri. Kiri ya? Itu kan, kayak ada putih-putih, ya kan? Iya, iya, iya. Dengan-dengan kabarnya yang kena siram air, keras. Iya. Saya 2017, Mas Hadid, saya ketika pekerja beratas korupsi, dimusuhi sama penjahat-penjahat koruptor. Ya Allah. Rasanya dia nggak rela kalau ditangkep, kan? Padahal ditangkep juga mestinya dia berhenti korupsinya. Sudah berhenti korupsi, susah malah ngelawan. Masya Allah. Dan kemudian saya diserang air keras, disiram, tapi Alhamdulillah, Allah selamatkan kulit saya yang nggak ada yang kena. Allah Allah. Kena, sempat kena luka bakar, dirawat luka bakar di Indonesia, di Jakarta, dan di Singapura, Alhamdulillah sembuh total. Tapi mata yang kiri nggak bisa diselamatkan, yang kanan masih bisa lihat walaupun agak remang. Jadi sekarang ini saya lihat Mas Hadid, nampak gantengnya kelihatan. Masya Allah. Masya Allah. Mata lebah nih. Ini mata lebah nih, bukan mata alat. Jadi kalau lebah itu dia selalu melihat yang baik-baik. Iya, Masya Allah. Kalau lalat itu melihat yang buruk-buruk. Karena lebah itu sukanya di tempat-tempat yang indah, yang wangi, yang bersih. Sedangkan lalat sukanya di tempat-tempat yang kotor, yang bau, yang banyak dosa. Masya Allah. Waduh, luar biasa nih Pak Nauf yang berbuat kebaikan, tapi diuji, walaupun ujian itu cukup berat ya. Masya Allah. Tidak semua orang yang mampu menerima ujian yang seperti yang Bapak alami ya. Ya Allah. Tapi Bapak tetap bersabar gitu. Itu kan ilmu sabar itu loh Pak. Bagi-bagi loh Pak ilmunya Pak ke kami nih Pak. Anak-anak muda nih Pak. Tapi katanya ulama, ustadz-ustadz beberapa saya yang dengerin, bersabar mendapatkan ujian itu paling rendah. Paling karena mau nggak mau kan, pilihannya bersabar. Kalau nggak bersabar rugi dia. Bersabar yang hebat adalah yang paling bagus, bersabar ketika dalam posisi menjalankan kebaikan, menjalankan ketakwaan. Ketika bisa beristiqomah, bersabar terus dengan berbuat itu, ah itu yang luar biasa. Jadi saya masih biasa-biasa saja nih Mas Hadid. Kalah dengan Mas Hadid yang bisa beristiqomah, bersabar dengan usahanya Mas Hadid selama ini. Untuk terus berbagi, untuk terus peduli dengan kepentingan orang banyak, orang yang nggak punya, bersedekah, mengajak orang berpartisipasi. Nah itu yang lebih besar. Dan saya mau belajar dengan Mas Hadid. Dan juga Pak Novel juga ya, selain bersabar, saya nilai Pak Novel ini, walaupun dalam keadaan sedang diuji, tetap bersyukur. Nah itu bagi-bagi lah Pak ilmunya Pak ke kami. Memang gini ya, sebenarnya kalau kita melihat setiap keadaan sulit pun ada hikmah. Ketika saya kondisi sekarang kurang bisa lihat, setidak-tidaknya kesempatan saya untuk melihat maksiat lebih berkurang. Masya Allah. Dan orang yang bisa melihat. Yang kedua, saya dulu yang melihatnya bisa jelas, menganggap biasa lumprah orang bisa melihat, semua orang juga merasa bisa melihat kan. Tapi ketika saya kurang lihat, dengan saya melihat sekarang ini saya sudah bersyukur. Alhamdulillah. Ternyata Allah memberikan nikmat melihat, itu luar biasa. Dan itu membuat saya semakin bersyukur. Dan tentunya saya juga mau ngajak dengan semua orang. Ketika punya kesempatan, ketika punya peluang, punya waktu, berbuat sebanyak mungkin, sebaik mungkin, mumpung ada waktu, mumpung ada kesempatan. Itu bagian dari rasa syukur juga. Gitu Mas Hadid. Masya Allah. Wah merinding saya ini. Masya Allah. Dan juga yang ketiga ini ikhlas Pak. Saya lihat Bapak ini ikhlas-ikhlas saja gitu. Nggak ada rasa dendam atau apa, ikhlas gitu. Iya, iya. Nah itu tolong lah Pak, bagi-bagi kita ilmu ya. Saya mungkin kalau Mas Hadid lihat di media sosial, banyak diolok-olok juga kan. Banyak di, ya dihina-hina lah sama kelompok-kelompok yang mendukung kejahatan gitu. Tapi kemudian keadaan-keadaan itu membuat saya belajar. Tidak terus tiba-tiba saya bisa, apa namanya, merasa biasa begitu ya. Tapi ketika saya bisa belajar, kemudian saya lama-lama bisa memahami. Ketika orang yang mengolok-olok, tadi seperti yang dibilang Mas Hadid soal lalat dan lebah tadi. Kalau kita ketemu lalat, seandainya bisa diomongin, dinasihati. Lalat jangan kau ada di sampah, kau ke bunga saja. Bunga lebih indah, lebih harum. Nggak akan mau, dia maunya ke sampah. Kenapa? Karena dia lalat. Jadi pada dasarnya orang yang berbuat buruk, itu rugi buat dirinya sendiri. Dan pada dasarnya ketika tadi, kembali kepada diri kita, ketika kita kemudian merasa bahwa ketika kita berbuat baik, pilihannya kan kemudian apakah kita ketika berbuat baik itu akan diapresiasi atau malah dihina. Nah, kemudian ketika kita masih risau bahwa ketika diapresiasi itu menjadi rasa kebutuhan, maka kita akan rugi. Tapi ketika kita merasa bahwa kita berbuat baik itu hanya mengharapkan ridho Allah, falsen dari Allah, kita nggak terlalu risau dengan mau diapresiasi, barangkali mau dihina urusannya dia. Masya Allah. Toh juga dihina tidak menjadi hina, dipuji tidak menjadi mulia. Jadi, seterhana gitu. Luar biasa. Masya Allah. Jadi, gitu ya. Ayah, bunda, bang, kakak ya. Banyak sekali kita mendapatkan ilmu nih dari Pak Novel Baspedan langsung. Masya Allah. S.S.I. Sabar, syukur, ikhlas. Masya Allah. Lalu apa yang didapatin, Pak? Ketika Bapak sabar, bersyukur, dan ikhlas menghadapi semua ujian-ujian ya, rintangan-rintangan dengan semangat jihad yang sangat luar biasa, Masya Allah mau beratas korupsi, kan itu jihad, itu Masya Allah. Nah, itu apakah Bapak malah jatuh, ataupun Allah bikin sengsara hidupnya, atau bagaimana itu? Iya, iya. Gini, Mas Hadid. Setelah kita sudah sabar, kan, kita sudah sabar, kita sudah banyak bersyukur, sudah kita ikhlas, ikhlas menerima semuanya, gitu. Yang pertama, memang kita pasti ketika kita bisa konsisten untuk berbuat baik, bersabar, bersyukur, ikhlas, walaupun mungkin level saya masih belum seperti itu ya, masih belajar ini Mas Hadid, masih banyak kekurangan lah. Tapi dengan adanya kita terus kemudian bisa melakukan hal-hal itu, kita bisa merasa tenang, kita bisa merasa bahwa hidup itu bisa dimanfaatkan. Yang paling penting adalah kita hidup ini kan punya keturunan, dan kita tahu bahwa apa yang kita lakukan akan tercatat dalam sejarah, dan dilihat oleh keturunan kita, anak, cucu, dan seterusnya. Ketika kita berbuat baik, semoga bisa menjadi kebaikan juga untuk mereka, untuk mereka bisa meniru, dan lain-lain. Coba seandainya saya berbuat korupsi, apa yang terjadi? Masalah buat diri saya, kerusakan buat diri saya, saya cenderung kemaksiat daripada keibadah, dan anak-anak saya pasti akan berantakan atau rusak. Dan itu kerugian yang sangat besar. Jadi ketika saya justru sekarang ini, Alhamdulillah, memilih jalan yang kebaikan, saya kira itu adalah rasa hal yang harus saya sangat syukuri. Itu suatu hal yang luar biasa. Walaupun saya belum banyak bisa berbuat seperti Mas Hadid ya. Masya Allah. Masya Allah. Nah ini orang kaya yang sukses beneran ini saya ketemu nih. Masya Allah. Luar biasa. Jadi gini Pak, saya pernah ke puncak, nendengin istri sama anak. Jadi anak saya sama istri saya itu kepengen ke puncak. Puncak gunung, naik mobil tapi. Nggak naik puncak, jalan kaki. Jadi pas di puncak itu, kan nanjak tuh. Ada tukang bakso cuangki. Dia jalan kaki, ngegendong, ngerobak. Saya berhenti. Saya minggir, saya berhenti. Saya turun dari mobil, saya beli dulu bakso-nya. Terus aja ngobrol. Pak, Pak, Bapak jualan bakso ini diangkat begitu, dari bawah Pak memang tinggalnya di atas ini. Dari bawah Mas katanya. Ya Allah, saya bilang. Setiap hari Pak, setiap hari. Jadi dia naik gunung itu ngangkat, jalan kaki ngangkat gerobak. Coba Pak saya ngetes Pak, gerobaknya berat nggak gitu. Begitu saya angkat, jangan berat katanya. Soalnya saya baru keluar. Nggak, nggak apa-apa. Belum ada yang beli Mas. Nggak apa-apa saya angkat. Begitu saya angkat, ngedeng lah ya. Ternyata 45 kilo. Beratnya. Berat, itu bakso cuangki. Jalan kaki. Ya Allah, saya tanya lagi. Udah berapa lama Pak, jualan bakso cuangki? Sudah tujuh tahun Mas. Saya nanya gitu. Masya Allah. Selama tujuh tahun ini, Bapak mungkin sudah terbeli rumah, terbeli mobil gitu kan. Oh, enggak. Rumah jari masih ngontrak saya katanya. Motornya saya nggak punya. Ada dulu motor, dipakai sama anak saya katanya. Tapi hilang katanya. Dicuri orang. Ya Allah. Anaknya ada berapa Pak? Ada empat katanya. Empat-empatnya sekolah semua. Alhamdulillah pesantren semua. Yang satu sudah habis Quran. Ya Allah, saya bilang. Itu ya. Nah, sekarang, saya balik nih. Orang yang bekerja keras, betul-betul mencari rezeki yang halal. Tapi Allah kasih keberkahan yang tak terhingga untuk dia. Kebahagiaan yang sangat luar biasa yang dia rasakan. Dia punya anak empat. Yang salah satu di antaranya itu, sudah habis Quran 30 juz. Empat-empatnya bisa dipesantrenin semua. Dia kerja keras. Dia jualan bakso keliling. Tapi dia punya anak habis Quran. Nah, sekarang yang saya tanya, yang korupsi. Ada nggak yang habis Quran? Itu pertanyaan saya, Pak. Pengalaman-pengalaman Bapak. Mungkin ada orang korupsi ya. Bapak tanya. Bapak kok ketangkep nih? Tanya gitu kan. Ada nggak yang korupsi itu anaknya jadi habis Quran? Ya, gini. Saya itu, kalau nyidik perkara, itu pasti saya dalami semuanya. Termasuk kehidupan pribadinya, semuanya kita cek, kita lihat. Karena itu bagian dari cara untuk mendeteksi semuanya. Termasuk juga kemana uang-uang yang dipakai. Dari situ saya tahu persis, bahwa orang yang korupsi, pelaku korupsi, itu pasti maksiat. Maksiat? Maksiat. Astagfirullah. Ada yang laki-laki, kemudian zina. Iya. Ada yang laki-laki, kemudian istrinya punya suami lagi. Coba, luar biasa nggak? Luar biasa. Laki-laki, istrinya punya suami lagi. Betapa terhinanya dia. Iya. Selingkuh. Bukan lagi selingkuh, Pak. Bukan lagi selingkuh. Poliandri. Poliandri. Parah nggak, Pak? Itu kan terhina sekali. Hina. Hina sekali. Berapa banyak kemudian pelaku korupsi yang kemudian anaknya terlibat di kehidupan malam yang justru malah membuat apa namanya, gaya hidup yang sek bebas, narkoba, bahkan ada yang meninggal overdosis, rusak semuanya. Saya belum pernah melihat ada koruptor yang anaknya sukses. Jadi habis kuran? Habis kuran apalagi? Suksesnya belum berahlian. Belum berahlian. Jadi ini sesuatu yang luar biasa. Sebaliknya kalau kita lihat, semua tokoh-tokoh, baik di Indonesia maupun di luar negeri, orang yang hebat-hebat pasti ada kerja keras di situ. Ada suatu tantangan yang dia hadapi dan dia kemudian membuat dia berinovasi, bekerja keras, meningkatkan kemampuan diri, berkarakter baik, jujur, amanah, dan lain-lain. Dan kemudian sukses. Dan lebih banyak lagi adalah anak orang-orang susah. Baik orang nggak punya, orang yang betul-betul mau menjaga kejujuran, dan kemudian mau bersusah payah untuk menjalani hidup, dan peduli kepada orang lain. Itu banyak yang anak-anaknya kemudian sukses dan hebat. Jadi, di poin itu saya ingin katakan, orang yang beristikomah untuk terus dalam kebaikan, apa namanya, berbuat baik, kejujur, amanah, dan lain-lain, dia berinvestasi untuk masa depannya dan masa depan keturunannya. Tapi sedangkan orang yang korupsi atau berbuat jahat, pada dasarnya dia sedang merusak dirinya, keluarganya, termasuk keturunannya. Betapa jahatnya dia. Ini harus dipahami, karena ada juga orang yang mengira, koruptor, mobilnya mewah, banyak, rumahnya banyak, mewah, gitu ya. Hartanya banyak sekali, dianggapnya bahagia. Belum pernah saya lihat mereka bahagia. Kelihatannya sepertinya senang, tapi pada dasarnya, hatinya gundah, nggak pernah tenang, dan itu semua malapetaka buat orang-orang yang korupsi. Ya Allah. Gitu, Mas Hadid. Jadi, saya juga punya pengalaman, waktu saya di penjara, saya pernah satu kamar sama orang yang kena kasus korupsi. Tidak saya sebut namanya ya, takutnya ghibah. Ini untuk pembelajaran saja. Yang saya tahu, dia tuh sukanya sama laki-laki. Sukanya sama laki-laki. Dia laki-laki, tapi dia sukanya sama laki-laki. Dia berhubungan sama laki-laki. Sampai dia keluar dari penjara, bebas, dia ketemuan sama saya, teman-temannya laki-laki semua, tidur di hotel, terus dia pun tetap berhubungannya sama laki-laki. Iya, iya. Kena kasus korupsi. Iya, iya. Rusak akhirnya kan ya. Jadi, ya itulah. Na'udzubillah bin Zalih. Bener. Allah cabut keberkahan darinya. Yang mana kita itu betul-betul mengharapkan ketenangan. Benar. Kebahagiaan. Betul. Keberkahan. Tiga-tiganya kita harapkan. Wajib kita dapatkan. Wajib kita miliki. Wajib kita rasakan. Kapan? Saat ini. Sekarang ini. Untuk seterus-terusnya. Anak kita, istri kita, semuanya. Keluarga-keluarga kita. Bahkan tetangga-tetangga kita itu kepingin. Tetangga-tetangga kita itu bahagia hidup. Saya suka menolong koruptor. Suka menolong koruptor. Iya. Masya Allah. Cara nolongnya gimana? Gimana nih Pak? Cara nolongnya adalah ketika dia berbuat korupsi, saya tangkap. Tangkap? Dengan ditangkap, dia nggak bisa berbuat lagi. Betul. Berarti kan saya tolong dia. Betul. Begitu juga hartanya. Hartanya yang akan jadi maksiat buat dirinya, buat keturunannya. Akan ditanya malaikat. Dan akan ditanya untuk malaikat, saya cita dirampas negara. Kan saya tolong. Tapi kemudian dia marah. Iya. Ini yang dia nggak paham. Jadi kadang-kala, kadang-kala ketika kemudian orang itu tidak paham dengan esensi berbuat kebaikan, maka yang ada seperti itu. Tapi ada juga koruptor yang saya tolong. Dengan cara apa? Saya tangkap. Setelah saya tangkap, saya bawa ke proses dan kemudian menjalani proses hukuman. Di kemudian hari bertemu saya, dia bilang, Pak Novel, saya berterima kasih. Kalau nggak ditangkap waktu itu, mungkin saya berbuat korupsi terus. Korupsi terus, ya? Tapi karena ditangkap, kemudian saya harus berhenti dan ada di lembaga pemasyarakatan dan bertobat setiap hari saya ke masjid. Kenapa? Di dalam LPA ada masjidnya. Iya, betul. Tidak ada kegiatan lain kecuali ibadah dengan baik. Baca kurang, ngaji. Mana? Jadi kadang-kadang, perspektifnya seperti itu penting juga. Jadi itu membuat penegak hukum semangat. Semangat untuk apa? Menolong. Karena menolong koruptor dengan cara ditangkap dan disita hartanya akan nggak jadi penyakit buat dirinya. Masya Allah. Gimana, Mas Adit? Itu luar biasa, tuh. Bagus. Jadi kalau kita punya anak laki-laki, daftarin aja anak kita. Jadi KPK. Yang dapat sama jari, ya? Masya Allah. Masya Allah. Luar biasa, ya? Luar biasa, tuh, Pak. Benar. Masya Allah. Kalau kita lihat, Mas Adit dan teman-teman yang lain, banyak yang bagi sembako untuk orang-orang nggak punya. Kita berharap bisa menolong. Itu sangat, kita lihat luar biasa. Nah, ini koruptor. Sembako yang negara mau kasih. dipotong setengah, dipotong sepertiga, dan lain-lain. Untuk orang nggak punya, untuk orang sedang kesusahan, dalam keadaan bencana, masih juga dicuri, dicolong, gitu. Betapa jahatnya mereka itu. Boroboro mereka mau membantu orang lain. Bantuan yang negara sudah alokasikan pun dicuri oleh orang-orang itu. Nah, ini yang menarik, ya. Kadang-kadang ada yang bertanya, Pak Novel, koruptor sama perampok itu jahat mana? Saya bilang, gini aja kita hitung dengan indikator-indikator. Perampok itu, itu nyurinya orang kaya. Ya kan? Kalau koruptor, orang kaya orang miskin. Betul. Dua-duanya dirampok. Dua-duanya. Ya kan? Kalau koruptor, itu sekali berbuat, bisa satu negara dirugikan. Perampok, ya satu kampungnya nggak mungkin. Paling-paling banter dua rumah, sebelah rumah dirampok gitu kan. Itu udah hebat, udah luar biasa. Terus yang ketiga, kalau kita lihat dari nilainya, koruptor nilainya bisa triliunan. Perampok mungkin menyuri rumah satu miliar udah heboh sekali. Wow. Jadi kalau dilihat dari situ, luar biasa. Koruptor jauh lebih jahat daripada perampok. Betul. Pak Nopel, apa Bapak nggak takut Pak? Nggak takut mati, nggak takut dibunuh orang gitu kan? Atau nggak takut nanti ada orang yang dendam sama Bapak gitu, gara-gara Bapak menjarahin orang, nangkep-nangkepin korupsi. Kalau Tau-tau, kan Tau sendiri, orang yang korupsi-korupsi itu kan bukan dari kalangan-kalangan orang alim, beriman betul-betul, istikomah gitu. Iya, iya. Memang begini, saya punya banyak pengalaman. Yang dari pengalaman itu membuat saya belajar. Dan membuat saya tambah yakin bahwa segala sesuatu itu Allah yang tentukan. Takdir itu betul-betul pakem. Sebagai, kalau digambarkan itu seperti anyaman besi yang betul-betul kokoh. Di situ kemudian saya banyak belajar. Oleh karena itu, saya nggak perlu harus takut ya. Karena pada dasarnya kalau kita bilang resiko mati, kan nggak mungkin orang mati kalau belum takdirnya mati. nggak mungkin orang bisa kena suatu keadaan atau malapetaka kecuali Allah telah tentukan. Dari situ kemudian saya berkeyakinan bahwa bagi saya yang penting adalah saya berbuat kebaikan dan saya istikomah di situ. Dan pada saat apabila kemudian saya kena suatu ke hal yang tidak baik atau hal yang tidak diinginkan, bagi saya, saya meyakini bahwa itu takdir. Walaupun saya tetap harus berhati-hati, harus berserategi, harus melakukan cara-cara yang tepat agar bisa berbuat lebih efektif dan betul tepat sasaran. Tapi kalau takut, ya memang nggak boleh takut harusnya. Ini juga bagi saya mengenai takut kan takut kan relatif sebetulnya. Resiko itu kan relatif ya. Karena kalau kita merasa bahwa orang yang di rumah itu lebih aman, kan kita tahu juga kadang-kadang ada pesawat nyasar, nabrak rumah, mati juga orang dalam rumah. Jadi saya pikir resiko itu relatif lah. Yang penting adalah kita tetap berbuat baik, kita istikomah, dan kita bisa berbuat yang berdampak kepada kepentingan, kebaikan untuk orang banyak. Itu poin penting lah. Masya Allah, mantap. Itu membuat kita yakin ya. Jadi bagaimana mungkin ada rasa takut untuk menegakkan suatu kebaikan dan juga keadilan. Sedangkan kita diciptakan oleh zat yang maha kuat, yang maha besar, yang maha kaya raya, yang maha perkasa, yang maha esar. Sedangkan takut itu datangnya dari setan. Setan itu tugasnya nakut-nakutin manusia. Jadi jangan kita ketakutan ya. Nanti kita kesetanan kalau kita ketakutan. Oke teman-teman, baiklah. Terima kasih banyak Ayah, Bunda, Bangkakai yang telah nonton video ini. Jangan lupa subscribe channel YouTube Bapak Novel Baswedan. Namanya Novel Baswedan. Langsung klik aja di YouTube. Klik Novel Baswedan. Nanti ada. Langsung subscribe. Ada tombol merah itu. Klik. Klik. Wah. Tonton video-videonya. Banyak inspirasi-inspirasi dan juga motivasi. Yang membuat kita ini semakin banyak. Yang tadinya kita gak tahu, jadi tahu. Insya Allah. Bermanfaat. Untuk kita semua. Terima kasih Ayah, Bunda, Bangkakai. Terima kasih. akan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati.